bravo to all people ketemu lagi selamat datang di channel saya di channel feri 2hz kali ini setelah saya liburan dan untuk memisahkan liburan saya saya punya rencana sekarang mau jalan ke sentul bukan mengulas mobil sih sebetulnya jadi saya akan ya bisa dibilang mau review tentang sentul sedikitnya ya ngeliat-liat aja sentul itu kayak gimana gitu tapi sebelum itu sebelum video berlanjut jangan lupa untuk klik like klikkan komentar juga klik subscribe dan yang paling penting bunyikan juga loncengnya supaya video ini bisa berjalan dengan mulus dan juga lancar oke jadi selama liburan ini saya ada beberapa plan rencana tadi saya mau ke kota wisata kota wisata tapi kayaknya macet untuk ke hari minggu ini setelah plan juga mau ke puncak lebih parah lagi macet walaupun nanti sore harus balik nah kebetulan ini kan sudah sekitar jam sekitar jam setengah dua jadi yang paling dekat rumah plan saya kesentul kebetulan kesentul itu juga emang tempat yang saya suka disitu bisa dibilang ada ada banyak hal juga yang bisa kita temukan disana yang gak cuman selain mobil ya ada pemandangannya bagus untuk itu let's check it out kita lanjutkan perjalanan lakukan juga semoga lancar oke ini masih di perjalanan menuju kesentul sedikit cerita nanti saya akan juga mereview detail tentang mobil saya yang Mitsubishi Lancer CK4 tahun 2000 manual transmission itu di video pertama saya saya juga sudah nge-vlog sih jadi itu emang gak ada gak ada detail secara langsung tapi dari segi slide pergambar ya perjalanan dari mobil yang tersebut itu dari keadaan kondisi standar sampai saya modifikasi ya walaupun bisa dibilang modifikasi yang saya modifikasi itu masih banyak kekurangan dibandingkan dengan para pemirsa yang lain mungkin punya mobil yang lebih jauh lebih keren daripada mobil yang saya punya tapi setidaknya ya saya bisa menjalankan mobil saya dari segi modifikasi nah ini juga ada satu mobil lagi nanti yang akan saya review dan itu punya saya juga saya punya Toyota Starlet warna putih tahun 1995 manual transmission tipenya SA jadi unik mobil itu ya mobil itu unik karena waktu saya dulu SMA mobil itu pernah dipinjamkan oleh salah satu teman saya jadi sempat enggak kurang lama di rumah kurang lebih satu mingguan nah akhirnya saya pakai mobil itu nah setelah saya pakai mobil itu enak bahan bakarnya iri terus kedua di jaman itu memang keren sekali dan menurut saya pun di jaman sekarang mobil Starlet itu itu tidak ketinggalan jaman jaman dia tidak termakan oleh jaman jadi dengan modelnya dia mobil kecil ya dengan dimensi kecil tapi dia punya model itu keren menurut saya nah pada saat itu ketika saya pakai mobil yang sebenarnya setadar teman saya itu kebetulan mobilnya sudah dibodifikasi banyak nah dari situlah saya berpikir dan menginginkan suatu saat nanti saya ingin punya mobil Starlet itu nah sampai akhirnya setelah saya kerja saya punya sedikit uang akhirnya saya beli mobil Toyota Starlet itu saya cari nah di mobil Toyota Starlet itu karena mobilnya juga bisa dibilang sudah cukup berumur ya jadi agak sulit untuk mencari yang dalam kondisi prima atau bagus jadi perlu huntingnya gak gak cepat bisa dibilang saya termasuk agak lama juga ya nyari ya kondisinya bisa dibilang agak bagus ya kalau untuk dibilang sempurna kan itu sulit ya kalau yang mau bagus istilah kata ya beli aja di dealer cari beli mobil bekas tapi ya saya juga mencari mobil dengan kondisi yang gak ribet lah maksudnya itu dengan kondisi yang cukup bagus gak neko-neko maksudnya jadi istilahnya gak menuntut terlalu banyak karena kan emang faktor usia juga dari mobil tersebut nah dapatlah saya satu mobil begitu dapat satu mobil dengan kondisi yang agak lumayan tapi ya karena mobil tersebut itu agak lama ya tahun 95 saya punya jadi perlu banyak restorasi yang saya lakukan terhadap mobil itu dan kebetulan tipenya SA jadi mobil tersebut itu belum ada power window belum ada power steering dan bisa dibilang mobil itu serba manual dan belum ada juga ya teknologi-tekologi yang secanggih mobil sekarang masih jauh akhirnya setelah saya dapat mobil itu saya berpikir gimana caranya membonifikasi mobil yang saya suka itu Starlight dengan kondisi ya mobil itu serba manual kan jarang jarang apa ya maksudnya itu teknologinya gak secanggih mobil-mobil yang ada pada saat ini nah saya berpikir gimana caranya saya punya Starlight tapi dengan kondisi atau dengan fungsional dari mobil tersebut itu bisa berubah jadi mobil yang lebih modern daripada mobil standarnya dan akhirnya karena saya punya Toyota Camry yang blue marble saya terinspirasi juga dari mobil tersebut saya ada ide gimana caranya interior dari mobil Toyota Camry itu yang tipe punya saya bisa saya pindahkan ke mobil Toyota Starlight ya bisa dibilang cukup rumit dan kebanyakan orang bilang wah agak susah tuh karena harus banyak menambah kabel untuk elektrikal-elektrikalnya kan bahkan mobil Toyota Starlight itu masih karburator dan mobil Camry kan sudah injeksi menggunakan eju tapi saya gak sampai merubah eju jadi saya cuma fokusnya ke interior nah sampai akhirnya saya dapat perintilan-perintilan untuk mobil Toyota Starlight yang saya punya itu saya ubah punya Camry saya dapat perintilan-perintilan spare partnya bisa dibilang variasinya untuk interiornya saya belilah start dari mulai Sunweiser Sunweiser ini ini persis kayak gini terus kedua ya untuk penerangan yang di tengah ini persis sama saya juga dapat satu set ya kan jadi Sunweiser ini biar lata mobilnya start tahun tua dia tetap bisa nyala kayak gini terus Spion seperti yang saya tunjukin ini Spionnya juga pakai Spion Camry dan Power Window yang tadi kan mobil itu kan gak pakai Power Window akhirnya saya juga nanya-nanya sih sama orang kira-kira apa yang bisa pas untuk Power Window diaplikasikan di mobil Toyota Starlight tapi yang berbeda daripada biasanya sampai akhirnya saya ketemu satu orang temen saya juga setelah saya konsultasi dia ahli Power Window bisa dibilang ya gak ahli juga sih tapi dia setidaknya paham gitu akan Power Window ya dia akhirnya yang kasih tau ke saya coba pakai punya Avanza akhirnya saya cari dan kebetulan dia juga ada barangnya akhirnya saya ubah lah Toyota Starlight saya yang tadinya masih manual engkel berubah pakai punya Power Window punya kepunyaan punya Avanza setelah itu saya ubah setelah jadi akhirnya saya pakai itu mobil nah disitu saya temuin juga kekurangannya setelah Power Window terpasang Power Staring ketika parkir saya lupa oke akhirnya saya tanya lagi temen saya yang bisa dibilang dia paham kira-kira untuk bisa Toyota Starlight yang saya punya ini yang dari tidak Power Staring menjadi Power Staring dia masih saran pakai aja punya Soluna ya pakai punya Soluna akhirnya dia juga punya barangnya dipasang setelah dipasang di mobil Toyota Starlight saya pas hanya merubah dudukannya sedikit oke pas begitu saya bawa jalan Power Staring udah oke Power Window Polonya juga sudah oke saya lihat dari segi steering kayak gini setirnya saya tuh lebih suka mobil kondisi setirnya tuh standar jadi tidak dirubah-rubah dengan pakai setir yang komersil ya atau bisa dibilang yang variasi karena saya lebih suka setir standar ya karena setir setar itu kan dia palang 2 jadi dengan kondisinya tahun 95 ya udah kurang bagus rata-rata setirnya akhirnya saya hunting lagi nih beli perintilannya sekalian nanya kira-kira apa yang cocok tapi gak merubah terlalu banyak sampai akhirnya saya konsultasi dapat barangnya punya Toyota Vios tahun 2005 ya akhirnya saya beli barangnya saya pasang di mobil Toyota Starlight saya akhirnya pas walaupun merubah sedikit ya mungkin karena convertnya dari Toyota ke Toyota jadi bisa dibilang perjalanannya itu dari Camry Avanza Soluna sudah masuk sudah masuk ke dalam mobil Toyota Starlight saya akhirnya setelah itu setelah bawa jalan lagi jognya itu kan karena bawaan mobil Toyota Starlight dia masih bawaan yang lama kebetulan kan karena faktor usia juga jadi tipis bisa dibilang udah mulai keras terus kedua ketika pilarnya itu untuk menggeser jognya maju mundur itu kan udah pada karat udah banyak yang bisa dibilang udah pada doll ya akhirnya saya balik lagi ke tempat yang jual perintilan mobil-mobil Camry variasi itu saya balik lagi disitu ada jog ada jog dia jognya Camry kebetulan elektrik jog depannya akhirnya saya nego sama yang jualnya cocok deal ketemu saya belilah akhirnya jognya itu saya beli jog depan dua sama jog belakang ya kan nah itu agak sedikit rumit itu untuk masalah jog belakang karena jauh sekali berbeda dudukannya dengan Toyota Starlight jog belakangnya itu untuk jog depan kan tinggal merubah pilar-pilarnya doang dipasang akhirnya saya beli saya pasang nah begitu saya pasang yang jog di depan enggak ada masalah dan kita bikin jalur kabel lagi sehingga jognya itu bisa elektrik kayak gini nah seperti ini nah gitu jadi bisa dibilang mobil tua tapi rasa muda jadi jognya elektrik ini Starlight nah setelah dipasang jog di depan timbul masalah begitu dipasang jog belakang kepanjangan karena tentas tarik dimensinya untuk jog belakangnya pendek sedangkan punya camry panjang timbul lah masalah baru sampai akhirnya saya serahin ke teman saya dia biasa bikin jog saya konsol akhirnya teman saya bilang daripada rumit mendingan kita belah di tengahnya nanti kita sambung lagi oke deal dikerjain lama teman saya akhirnya jog itu jog belakangnya dibelah dua akhirnya disambung lagi dipasang pas dudukannya di Toyota Starlight saya di posisi belakang oke setelah pas saya bawa itu mobil saya bawa jalan nah pas begitu saya bawa jalan saya ingat ini begitu saya pasang semuanya ada banyak kekurangan kan akhirnya bagian karpet dasar karena faktornya sudah mobil juga udah lama banyak sudah pada sobek sekalian deh waktu pasang jog saya bikin juga karpet dasarnya disitu begitu karpet dasar terpasang door trim saya lupa door trim ini door trimnya nah akhirnya saya konsol nih kalau pasang punya camry kan gak mungkin kegedean akhirnya saya konsol sama tukang jog juga akhirnya bisa dibikin saya pengen bikin konsep door trim tapi bisa dibilang bukan punya starlet tapi yang modern agak beda akhirnya kita coba merubah di custom untuk handrestnya ini kita bikin ambil contohnya itu dia pakai punya avanza handrestnya ini ya tapi ini kalau punya camry ya kita ambil contoh menyerupai lah jadi nanti di mobil starlet saya ada handrestnya seperti ini nah kebetulan tombol ini yang ada di aplikasi mobil camry saya ini ini ada di mobil starlet tombol ininya ada yang buat three tracknya buat electric mirrornya ada semua jadi kita beli waktu itu yang tombol ininya kan nyamuk ke sepian oke habis itu saya lihat Toyota starlet saya kan kurang gahar bisa dibilang banyak orang merubah starlet jadi starlet GT nah disitulah begitu saya lihat starlet GT bagus akhirnya saya hunting nih banyak memper depan memper belakang kap mesin semua begitu hunting harganya menurut saya mahal waduh gimana ya untuk mobil yang usianya sudah sudah cukup lama mempernya mahal harganya sampai akhirnya saya ke teman saya nih ya dia alih bemper gak alih juga sih tapi dia jago bentuk-bentuk bemper saya konsultasi sama dia tapi saya punya konsep saya ingin merubah bempernya tapi dengan konsep yang saya punya akhirnya teman saya mengiapkan oke dibikinlah konsep model konsep elegan bemper depan dari tas target saya dibikin sama belakangnya juga yang tadinya pendek dibikin agak 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 kebawah ya terus saya pasang juga side skirtnya alhasil bagus jadi mobil jadi saya lihat disitu ketika saya punya starlight orang yang mungkin selalu berpikirnya starlight itu ke GT tapi saya kira berpikir juga starlight yang punya saya ini saya kan bukannya berbicara starlight GT tapi starlight dengan saya sendiri itu starlight ferry saya pengen dikenal orang seperti itu oke setelah bumper jadi semuanya udah oke pelok nih itu pun jadi masalah juga ketika mobil saya pakai jalan dengan full body kit kok peloknya ring 14 kebetulan peloknya soluna saya dapatnya di cat warna hitam jadi kurang gahar lagi saya ngeliat akhirnya saya beli pelok ya sedikit ngikutin punya mobil teman saya di jaman waktu saya SMA dia berani merubah PCD lubang 4 ke lubang ke PCD lubang 5 akhirnya saya cari pelok mercy saya dapat berhapus saya dapat berhapus monoblock saya beli saya sampai rumah ini kan PCD lubang 4 saya nanya-nanya-nanya ada salah satu bengkel bubut yang bisa merubah dari PCD 4 ke PCD 5 untuk Starlet karena sebelumnya saya sudah anti juga di tempat lain dia bilangnya pada nyerah sih sampai akhirnya teman saya yang rekomendasi itu dia kesini aja kepinggal itu aja gitu ya saya berangkat kesana saya buku mobil itu dipasang ya walaupun nantri 2 jam tapi puas hasilnya bagus terpasang lah pelok berhapus monoblock di mobil Toyota Starlet saya ring 18 depan pakai 225 profil 35 ring 18 belakangnya nih pakai 225 tebalnya profil 40 ring 18 untuk bagian depan ketika manuver itu dia gak geserot tapi yang jadi masalah belakang jadi masalah belakang jadi ketika ada lubang besar apalagi ada penumpang 2 nah timbul tuh masalah geserot karena banyak ketebelan tapi karena mobil itu juga yang pakai juga sendiri saya gak pernah bareng sama teman atau apa jadi yang duduk di mobil itu cuma saya sendiri saya biarin aja jadi pelan-pelan saya modifikasi dari kondisi standar sampai dengan kondisi seperti sekarang itu saya sudah menghabiskan waktu kurang lebih 5 bulan untuk mencari perintilan sparepannya juga saya nyari kurang lebih 50 5 bulan saya nyari jadi bisa dibilang cukup lama juga tapi worth it lah buat saya untuk bisa modifikasi mobil yang saya suka nanti akan saya review saya belum tahu di vlog yang keberapa tapi mobil itu kan saya review sekalian berbagi pengalaman dan bisa dibilang walaupun ada masukkan juga saya sangat senang sekali dan mungkin kedepannya juga sementara sih saya berubah itu kan sudah terjadi dari interior sudah saya berubah eksterior juga sudah yang belum ke mesin jadi mesinnya masih standar saya pakai untuk untuk kondisi mesinnya standar kalau saya apa-apain juga nah untuk yang bagian knalpot nih knalpot itu kan karena membernya saya custom jadi knalpotnya agak masuk ke dalam akhirnya saya pakai tambahan kepala knalpotnya juga saya beli ini variasi knalpot dipasangin jadi ditarik nah ditambahin lagi tambah daging lagi untuk knalpotnya jadi agak keluar untuk knalpot juga saya pakai merek remus setelah itu mobil kelihatan lebih keren dari sebelumnya jadi ini sekedar review aja ya walaupun mobilnya belum kelihatan jadi masih saya hidden ceritanya nih masih saya hidden tapi nanti akan saya vlog sekalian saya share juga biar para pemirsa bisa ngeliat juga hasilnya jadi kalau kita modifikasi kalau memang pas gak mesti ngikutin orang kalau kita bisa berkreasi dengan style atau gaya kita sendiri itu akan lebih puas dan akan lebih menyenangkan mobil dari kita jadi sehingga orang ketika mobil itu lewat dia akan bilang apalagi kalau kenal begitu itu mobilnya si itu starletnya si verry bukan yang starlet mungkin starlet GT jadi starletnya si verry jadi punya ciri khas oke untuk yang starlet kita tinggal tunggu waktunya aja karena di dalam jangka waktu yang gak lama ya saya akan buat video vlognya juga yang starlet sambil kita mengobrolkan ini ya perjalanan menu ke sentul jadi ya untuk starlet sekian dulu nanti akan kita lanjutkan dengan review aslinya beserta mobilnya nanti bisa dilatih juga oleh para pemirsa oke continue kita stay fokus on the street nanti kita sambung lagi oke kali ini kita udah mau sampe ini udah mulai ntar lagi udah mau nyampe ke sentul ini lagi macet ini di depan jadi antri jalanan ya oke